Jamar rahimahumullah Saya mau tanya Sering bersyukur gak punya Tuhan yang tidak punya anak? Enggak Kita tuh sering bersyukur kalau dapat nikmat biasanya Alhamdulillah Sering bersyukur Punya Tuhan yang tidak punya partner Dalam penguasaan jagad raya Kita tuh bersyukurnya kalau lagi dapat bonus hari ini gitu Atau sembuh dari penyakit Atau terhindar dari musibah Sering bersyukur Punya Tuhan dan Tuhannya tidak butuh bantuan dari kalangan makhluk Saya kira tiga poin ini Harus clear Untuk disyukuri Kalau ingin menjadi orang yang kuat Orang yang dimampukan oleh Allah berhadapan dengan pertarungan peradaban Supaya Nasib kita tidak seperti Salah satu tim kerja di dunia Pancasila Yang mengatakan Tidak usah marah pada ateis Tuhan aja ateis kok karena Tuhan tidak bertuhan Itulah karena Tuhan tidak marah pada ateis Kalau tidak punya kekuatan berpikir Sebagaimana yang ditentukan di dalam Al-Quran Mungkin kita juga akan kehilangan argumentasi Orang-orang yang kurang akal akan berkata Iya juga ya Tuhan ternyata ateis Karena Tuhan tidak Bertuhan Benar kok Tuhan tidak marah sama ateis Makan ada dalilnya di Al-Quran Kata orang lemah akal Apa dalilnya? La ikroha fid din Tidak ada paksaan dalam Beragama Begitukan dalilnya? Ya cuma itu memang dalilnya Karena cuma itu yang dia tahu Tapi kita tidak usah jawab pakai dalil Kalau harus seperti itu cara berpikirnya Lalu dimana gunanya akal? Orang yang membiarkan ateis Di depannya Berarti membiarkan orang mengingkari Tuhan Membiarkan orang melawan Tuhan Lalu apa gunanya ilmu? Apa gunanya sekolah? Dimana itu ilmu posisinya? Ilmu adalah alamat untuk berjumpa dengan Tuhan Mengenal Tuhan Mendapatkan ampunan Mendapatkan cinta dan mendapatkan ridonya Sehingga total untuk tunduk dan taat dengan ilmunya kepada Tuhan Lalu apa gunanya negara? Sebab fungsi negara Sebagaimana juga amanat undang-undang dasar adalah Menjaga keyakinan rakyatnya Meluruskan keyakinan yang bengkok dari rakyatnya Itulah karenanya Pendiri bangsa ini Menjadikan ketuhanan yang mahasiswa sebagai Sila pertama Dan ini mengisyarakan bahwa Indonesia adalah Negara yang bertauhid Walau belakangan kita berhadapan dengan Kelompok-kelompok yang alergi dengan bendera-bendera Atau jargon-jargon Atau simbol-simbol tawhid Kalau ingin kuat Dalam proses pertarungan yang tengah berlangsung Maka Berkuat lagi kesadaran Alhamdulillah Takbirnya itu Takbirnya itu walaupun Tidak keras Tapi sangat berisi dan berkomitmen tinggi Semakin keras Maka semakin Pencang efek diafragmanya Pada Kehidupan sosial di sekitarnya Sebaliknya Orang yang tidak Atau malas bersyukur kepada Tuhan Yang tidak beranak Orang yang tidak faham dan tidak bersyukur Tidak memuji Tuhannya Yang tidak punya patr dalam kekuasaan Orang yang tidak bersyukur karena tidak tahu Tuhannya tidak membutuhkan Wali Penolong di luar dirinya dari kalangan makhluk Biasanya takbirnya keras tapi kosong Hanya cangkang saja 13 tahun Rasulullah S.A.W Sebelum proses hijrah fisik dilakukan Menanamkan nilai-nilai Tauhid itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.